Intro Tunjangan sertifikasi guru dapat kajian ulang agar guru lebih sejahtera Mendik Dasmen Abdul Emu Tisoroti Kualitas Mengajar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor, Dr. Abdul Mukti, mengungkapkan pandangannya terkait tunjangan sertifikasi guru yang selama ini dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik Namun, ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak sejalan dengan peningkatan kualitas mengajar yang menjadi fokus utama dari pemberian tunjangan tersebut Peringatan keras untuk penerima tunjangan Dalam pernyataannya, Mendik Dasmen Abdul Mukti mengingatkan bahwa tujuan utama dari tunjangan sertifikasi bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan Ia menyatakan, dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi guru diharapkan mereka dapat menjalankan tugas mengajar dengan lebih tenang Namun, ia mencatat bahwa peningkatan kualitas mengajar belum terlihat secara signifikan Justru, yang terlihat adalah peningkatan jumlah kredit untuk barang-barang konsumtif Ketika sertifikasi dilakukan, yang meningkat adalah kredit-kredit kebutuhan konsumtif bukan peningkatan kualitas mengajar, ujarnya Ini menjadi sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam sistem pemberian tunjangan yang harus dievaluasi lebih lanjut Kajian Ulang Kebijakan dan Regulasi Profesor Mukti menegaskan bahwa, akan ada kajian ulang terhadap beberapa kebijakan dan regulasi strategis yang ada termasuk kurikulum merdeka, sistem zonasi, dan ujian nasional Tidak menutup kemungkinan, tunjangan sertifikasi juga akan menjadi bagian dari kajian tersebut Kami akan melihat secara komprehensif bagaimana tunjangan ini berdampak pada kualitas pendidikan Tambahnya, kendala pencairan dan implikasi bagi guru Meskipun tunjangan sertifikasi bertujuan untuk membantu guru Banyak di antara mereka yang mengeluhkan keterlambatan pencairan dana Di Blitar, Jawa Timur, misalnya, guru penerima tunjangan mengaku hingga saat ini belum mendapatkan pencairan untuk triwulan ketiga Kalau triwulan kedua sudah, tapi triwulan ketiga masih dalam tahap pengajuan SKTP dan belum cair Ungkap salah satu guru yang meminta namanya dirahasiakan Keterlambatan pencairan ini memaksa banyak guru untuk mengajukan kredit guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Dengan kondisi ini, jika pemerintah memutuskan untuk melakukan pengkajian ulang tunjangan sertifikasi Penting untuk mengevaluasi dua sisi, sistem pemberian tunjangan dan perilaku para guru penerimanya Kesimpulan Tunjangan sertifikasi guru, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, justru menimbulkan permasalahan baru Dengan adanya kajian ulang yang direncanakan oleh Mendik Dasmen Abdul Mukti Diharapkan ke depan ada perbaikan dalam sistem yang tidak hanya mendukung kesejahteraan guru Tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia Sebuah langkah penting bagi masa depan pendidikan yang lebih baik Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tunjangan sertifikasi Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini Dengan cara, tekan tombol subscribe Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian Sampai jumpa Terima kasih telah menonton